Wang Pusi Melirik Kantong Batu Spiritual Komandan, I ini terlalu berharga. Bodi brew miliknya bahkan tidak sepersepuluh dari nilai kantongnya. Gu Yanying dengan jelas telah memanggilnya untuk memberinya batu spiritual ini. Dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan kata-kata. Jika aku menyuruhmu untuk menyimpannya, simpanlah. Bukan berarti aku kekurangan batu spiritual ini. Saat Gu Yanying mengatakan itu, dia berkata kepada Hua Seng San, Hua kecil, kekuranganmu saat ini bukanlah batu spiritual. Jangan biarkan orang lain menggunakan waktu yang mereka habiskan untuk menindas anak-anak saat berkultivasi. Kamu harus berhenti membodohi berkeliling dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dari delapan belas komandan di bawah saya, hanya Anda yang masih seorang praktisiki. Anda harus memahami bahwa jika Anda tidak dapat menjalani kesengsaraan surgawi dan membangun fondasi, Anda akan tetap fana pada akhirnya. Li Qing Shan berpikir, tidak heran jika Gu Yanying mengetahui Feng Zhang berbohong. Dia duduk di sana, tapi dia mendengar semua yang terjadi di kota. Dan, di mata orang biasa, dia benar-benar sosok dewa. Hua Seng San terkikik. Ya, bos Gu, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya untuk berkultivasi. Baru pada akhirnya Gu Yanying berkata pada Li Qing Shan, adikku Qing Shan, aku akan memberimu peta ini, dan aku akan memberimu nasihat. Provinsi hijau terbentang 15.000 km, namun Jianghu hanyalah sebuah sudut. Dengan itu, dia lepas landas, lengan bajunya yang lebar berkibar tertiup angin seperti elang yang melebarkan sayapnya. Sebelum Li Qing Shan sempat sadar kembali, sosok berbaju putih salju telah menghilang ke Cakrawala. Ternyata, ia benar-benar bisa terbang. Dia mengulangi kata-kata yang ditinggalkan Gu Yanying. Dia mengerti bahwa jika dia tetap tinggal di kota Qingyang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di kehidupan ini. Di musim dingin yang dingin, Feng Zhang basah kuyup oleh keringat, seperti baru saja dikeluarkan dari air. Dia merasa seperti baru saja terbebas dari beban yang berat, jadi dia menarik napas dalam-dalam. Ekspresi Wang Pusi kembali suram, dan dia segera memancarkan tekanan yang kuat. Li Qing Shan tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya juga adalah orang yang luar biasa dan menakutkan. Di bawah pancaran sinar Gu Yanying, dia tampak seperti orang tua biasa di sebelah. Namun, begitu Gu Yanying pergi, aura menakutkan seperti api gunung menekannya. Li Qing Shan secara naluriah merasakan ketakutan dan bahaya, seolah-olah ada kapak tepat di depannya, akan jatuh pada saat berikutnya. Dia mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Tidak peduli bagaimana auranya menekannya, dia tidak bergerak sama sekali. Di bawah tekanan yang sangat besar, tulang besinya tampak berdenting. Feng Zhang berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Wang Pusi memalingkan wajahnya, dia hanya tidak ingin melihat lagi keadaan buruk Feng Zhang. Dibandingkan dengan Li Qing Shan, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tinggalkan tablet serigala dan marahlah. Jika dia ada di sini dan menemui hal seperti ini, dia akan menghukum Feng Zhang paling banyak, tapi dia benar-benar tidak bisa kehilangan muka seperti ini di depan Gu Yanying. Dia benar-benar sangat marah. Bajingan ini sebenarnya cukup berani untuk berbohong padanya dengan kata-kata yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Gu Yanying tidak mengatakan apapun secara langsung, dia juga tidak terlihat marah sama sekali. Namun, dia telah memutuskan nasib Feng Zhang hanya dengan beberapa kata biasa. Komandan, Feng Zhang meratap seperti di sambar petir. Ketika Li Qing Shan mendengar itu, dia juga merasa seperti seekor burung yang berduka ketika akan mati. Dia berpikir, Aku hanya menyuruhmu mengundurkan diri. Mengapa kamu terdengar seperti orang tuamu telah meninggal? Pria seharusnya tidak bertindak seperti itu. Dia tidak tahu apa artinya ini bagi Feng Zhang, dia juga tidak memahami kesulitannya bergabung dengan pengawal Hawku Wolf. Berbagai metode budidaya yang sulit ditemukan di Jianghu dapat dibaca dengan bebas di perpustakaan penjaga Hawku Wolf. Kemanapun dia pergi, bahkan orang yang lebih kuat darinya pun akan memperlakukannya dengan sopan. Seluruh klan dihormati karena identitasnya. Begitu identitasnya dilucuti, dia hanya akan disebut sebagai master bawaan dalam dunia persilatan. Namun, Wang Pusi terkenal karena hatinya yang keras. Dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Jika dia bersih keras, dia mungkin akan terbunuh. Feng Zhang meletakkan tablet serigala di atas meja dengan tangan gemetar dan kembali menatap Li Qing Shan. Tatapan macam apa itu, itu dipenuhi dengan kebencian, seolah dia ingin mengulitinya hidup-hidup dan melahap tulang-tulangnya. Jika orang biasa menerima tatapan seperti itu, mereka akan merasa tidak nyaman selama beberapa bulan, tapi siapakah Li Qing Shan? Dia balas menatap tanpa rasa takut. Setelah melalui begitu banyak hal, tekadnya menjadi pantang menyerah sejak lama. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada akhirnya, Feng Zhang mengalihkan pandangannya terlebih dahulu dan pergi dengan tergesa-gesa. Wang Pusi berkata, Singkirkan. Li Qing Shan naik dan menyimpan peta provinsi hijau. Itu sangat berharga dan berharga. Meskipun tidak bisa digunakan untuk mengolah atau membunuh musuh, itu adalah alat terbaik untuk memperluas pikiran manusia. Itu memungkinkan dia untuk memahami betapa luasnya dunia ini dan betapa tidak berartinya dia. Namun, betapapun remehnya dia, akan ada suatu hari di mana dia akan membuktikan bahwa katak tidak akan tetap menjadi katak selamanya. Dia pasti akan melompat keluar dari sumur ini, melebarkan sayapnya, dan terbang ke sembilan surga untuk mengejar sosok yang tidak dapat dijangkau itu. Pengalaman ini tidak hanya gagal menghancurkan kepercayaan dirinya, namun malah memperkuat tekad dan menguatkan hatinya, memungkinkan dia untuk menetapkan tujuan yang lebih besar lagi. Hua Sengzan tersenyum ke satu sisi. Namun, di dalam hati, dia hanya berpikir, orang bodoh tidak kenal takut. Akan ada suatu hari ketika Anda menyadari betapa jauhnya jarak antara Anda dan dia. Sungguh luar biasa sehingga tidak ada pertemuan, bakat, atau kerja keras yang dapat menggantikannya. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu mengejarnya, kamu tidak akan bisa melangkah lebih dekat. Lalu ini dia, Wang Pusi melirik tablet serigala. Li Qing San terkejut. Dia mengambil tablet serigala, dan sensasi sejuk meresap ke telapak tangannya. Dia merasa segar kembali. Barang ini tidak hanya ditempa dari besi es yang mendalam, tetapi juga dapat menenangkan pikiran, mencegah pemakaiannya menderita penyimpangan budidaya dengan mudah. Hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha, dan menghasilkan banyak efek menakjubkan lainnya. Li Qing San tidak mengetahui hal ini, tetapi dia tahu item ini sangat mengesankan. Namun, semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia telah menjadi penjaga hau kuolf yang sangat ditakuti oleh masyarakat Jianghu, dan ini hanya karena sikap Gu Yan Ying. Wang Pusi menyimpan kembali meja, kompor, dan kuali ke dalam kantong di pinggangnya. Dia berdiri. Kamu bukan penjaga hau kuolf saat ini. Laporkan ke Zuo Zibo di kota Jiaping. Dia mengeluarkan penggaris logam dan melemparkannya ke udara. Penguasa itu membengkak tertiup angin dan menjadi tiga meter panjangnya, melayang di udara. Wang Pusi melangkah ke penggaris logam. Hua Sengzan menepuk bahu Li Qing Shan dan memberinya ekspresi mendoakan keberuntungannya. Dia mengucapkan dua kata, lari. Penggaris logam itu melesat ke udara, meninggalkan seberkas cahaya. Oi, Wang Tua, tunggu aku. Hua Sengzan melintasi beberapa puluh meter dalam satu langkah. Dia melangkah ke penggaris logam dan menghilang ke langit malam dalam sekejap mata. Sebelum Li Qing Shan bahkan bisa mengagumi kemampuan makhluk abadi, dia merasakan gelombang pembunuhan yang hebat. Dia melihat wajah Feng Zhang yang bengkok dengan sekali pandang, menyerbu seperti anjing gila. Dia memutuskan untuk mendengarkan Hua Sengzan untuk saat ini dan tidak bentrok dengan Feng Zhang yang marah. Dia menggunakan teknik gerakan Diman Harimau mendaki gunung dan melompat ke atas gunung. Begitu dia melompat, bila angin meluncur melewati tempatnya berada. Separuh bagian atas pohon pinus yang besar dan rama itu meluncur ke bawah perlahan, jatuh ke tanah dengan keras. Ketika Li Qing Shan berbalik dan melihat ini, dia terkejut. Ini mungkin bukan hanya karena Feng Zhang, tapi juga karena pedang yang melilit angin. Kesejahteraan penjaga Hao Kuolf sungguh mengesankan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan artefak spiritual inferior yang dimiliki oleh orang-orang Jianghu kelas 1 atau 2. 82. Li Qing Shan meraih kaligrafi pedang kursif di punggungnya. Setelah meminum bodi brew, tidak hanya kis sebenarnya di tubuhnya pulih sepenuhnya, tetapi juga mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sudah cukup untuk mengaktifkan artefak roh ini lagi, dan itu pasti akan jauh lebih kuat daripada pedang pemikat angin. Namun, dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Feng Zhang dalam satu pukulan. Artefak roh miliknya ini mungkin lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari pedang pemikat angin. Itu adalah harta yang sangat berharga. Jika dia tidak membunuh musuhnya dan tersiar kabar, itu mungkin tidak hanya akan menarik ahli kelas 1, tapi juga ahli bawaan atau ahli pemurnian key. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengendalikan artefak roh ini dengan baik. Begitu dia menggunakannya, dia harus menggunakan semua key yang sebenarnya di tubuhnya. Jika dia gagal, stamina, kekuatan, dan kecepatannya akan berkurang lebih dari satu level. Dia hanya bisa pasrah pada kematian. Awan kelam kembali menutupi langit. Di malam yang gelap gulita, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Li Qingxian terus-menerus melompati pegunungan, khususnya mencari daerah terjal yang sulit untuk dilalui. Dia memanjat tebing dan melompati aliran gunung, pemandangan di depannya terus-menerus melewatinya. Feng Zhang mengejar dari belakang dengan mata merah. Dia juga tampaknya memiliki penglihatan malam, tetapi penglihatannya jauh lebih rendah daripada Li Qingxian, yang telah mengeluarkan air mata lembu. Jika mereka berada di tanah datar, Feng Zhang mungkin bisa menyusulnya. Namun, di pegunungan, tiga bentuk teknik gerakan setan harimau Li Qingxian praktis memiliki efek tambahan. Dia luar biasa cepat, dan gunung-gunung naik dan turun. Setelah beberapa putaran dan belokan, Li Qingxian tidak dapat ditemukan lagi. Li Qingxian menjauh dan bersembunyi di sarang bersalju di bawah naungan batu gunung seperti harimau yang memburu mangsanya. Dia memegang kaligrafi pedang kursif di tangannya dan bahkan memanggil Little N. Selama Feng Zhang mengejarnya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, setidaknya dia bisa melukainya sedikit. Mereka sudah berada jauh di dalam pegunungan, yang memberinya cukup waktu untuk melakukan penyanggaan. Untuk bisa mengejar Feng Zhang sampai mati sampai ke sini, tidak bisa dikatakan bahwa perhitungannya tidak mendalam. Raungan panjang terdengar, dan suara berbisa Feng Zhang bergema di pegunungan. Li Qingxian, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencincangmu hingga berkeping-keping. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Getaran tersebut menyebabkan salju di puncak gunung meluncur ke bawah. Li Qingxian tahu bahwa Feng Zhang tidak akan mengejarnya untuk saat ini. Dia menghela nafas dengan menyesal. Mengenai ancaman-ancaman itu, dia tidak akan mengambil hati. Setelah berbaring dalam penyergapan beberapa saat dan memastikan bahwa Feng Zhang tidak mengejarnya, dia merangkak keluar dari sarang salju, mengibaskan salju di tubuhnya, dan berjalan ke kedalaman pegunungan tanpa batas. Setelah mendapatkan petanya, dia akhirnya mengetahui nama pegunungan tanpa batas yang telah dia lihat selama 10 tahun. Tak terbatas dan tak terbatas tak terbatas. Pikiran luas tidak terbatas. Nama yang bagus. Dia naik ke puncak dan melihat ke pegunungan lagi. Tidak ada lagi kebingungan di hatinya. Dia melihat sebuah rumah di kejauhan. Ketika dia bergegas untuk melihatnya, dia menyadari bahwa itu bukanlah sebuah desa, melainkan kuil dewa gunung yang bobrok. Selain aula utama, sebagian besar tembok dan rumah telah runtuh, namun masih menjadi tempat berlindung. Meski dia tidak takut dingin, berada di dunia es dan salju menghabiskan banyak kekuatan fisik dan zenshinya. Dengan bantuan Little N, dia menemukan sarang beruang. Beruang liar itu masih dalam hibernasi dan belum bangun. Li Qingshan naik dan meninjunya sampai mati, lalu membawanya kembali ke kuil dewa gunung. Karena berbagai kekuatan magis yang dia latih, meskipun panca indera Little N tidak setajam Li Qingshan, dia tampaknya sangat sensitif terhadap Ki. Bahkan Li Qingshan pada awalnya tidak menyadari sarang beruang di bawah salju. Aula utama kosong. Bahkan tidak ada meja persembahan atau pelakat. Itu pasti diambil oleh penduduk desa terdekat sebagai kayu bakar. Namun, Li Qingshan menemukan bahwa dewa gunung perkasa dengan wajah dan gading hijau sebenarnya adalah patung kayu solid. Ia berdiri utuh di atas altar, hanya dengan bekas erosi waktu. Agaknya, penduduk desa tidak berani terlalu menghujat dewa gunung. Namun, Li Qingshan tidak mempedulikan hal ini. Saat ini, dia bersama Daemon. Baik dia maupun Xiaoan melatih kemampuan Dasmon, jadi mereka tidak perlu lagi menyembah hantu atau dewa. Dia naik dan menghancurkan patung itu hingga berkeping-keping dengan beberapa pukulan dan tendangan, menyalakan api di aula. Setelah itu, dia menguliti seekor beruang besar dan membongkar tulang-tulangnya. Dia tidak membutuhkan senjata sama sekali. Dengan sapuan lembut jarinya, kulit dan daging beruang yang tebal itu terbelah seperti kertas. Hati beruang adalah makan malam little end. Kulit beruang disebarkan di tanah dan daging beruang ditaruh di atas api unggun. Bicaralah tentang iblis. Sapi, yang selama ini dipikirkan Li Qingshan, tiba-tiba muncul di depan Li Qingshan. Li Qingshan mengutup dalam hati. Seperti polisi di film, selalu muncul setelah semuanya selesai. Oksan memandangi patung di dalam api dan menganggup puas. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Li Qingshan berkata, saya merasa seperti tidak tahu apa-apa. Saya ditertawakan tanpa alasan. Anda bahkan tidak menjelaskannya kepada saya. Bahkan jika saya benar-benar membudidayakan sembilan sapi dan dua harimau, dapatkah saya mengalahkan yang lain? Lalu ada apa dengan inti emas pemurnian Ki? Oksan berkata, bukankah apa yang kamu pahami sekarang lebih mendalam daripada apa yang aku katakan kepadamu? Anda akan segera memahami apakah kekuatan gaib saya berguna atau tidak. Adapun inti emas pemurnian Ki, begitulah cara manusia membaginya. Li Qingshan berkata, bukankah aku manusia? Oksan tersenyum tanpa berkata apa-apa, menyebabkan Li Qingshan merasakan gelombang rasa jijik. Dia mengambil daging beruang itu dan mulai mengunyahnya. Banyak bagian dagingnya yang masih setengah matang dan ada bekas darah di dalamnya, tapi dia tidak menganggapnya menjijikan. Sebaliknya, menurutnya itu memiliki rasa yang unik. Dalam waktu singkat, dia telah melahap beruang besar itu sepenuhnya. Ia juga merasa sedikit tidak manusiawi, namun tidak ada salahnya bisa makan dan minum. Setelah memasak, dia berolahraga dan bangun untuk berkultivasi. Dia menemukan bahwa setelah meminum secangkir bodi breu, tinju penempat tulang setan harimau miliknya hanya berjarak satu lapisan dari alam pertama, tetapi dia tidak dapat menerobos. Dia bertanya pada Oksan tentang alasannya, dan hasilnya seperti yang dia harapkan. Tinju sapi iblis dengan kekuatan besar stabil dan kokoh, memerlukan pengolahan yang pahit, sementara tinju penempat tulang iblis harimau perlu maju melalui pembantaian. Pembantaian, Li Qingshan menunduk dan merenung. Di pegunungan yang gelap gulita, sedikit cahaya bisa menyebar sangat jauh. Li Qingshan berbaring di atas kulit beruang, memegang kaligrafi pedang kursif di tangannya. Dia menyembunyikan N kecil dan diam-diam menunggu mangsanya mengambil umpan. Mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba membuka matanya dan keluar dari kuil dewa gunung. Dia melihat bahwa itu bukan hanya Feng Sang. Ada lima orang di sampingnya. Hal Master Wu, Wei Dandong, Chu Xin, Lu Ting Rui, dan Wan Hao, lima pakar kelas satu. Mereka telah mengepung kuil dewa gunung untuk mencegah Li Qingshan melarikan diri. Ada juga banyak sekali sosok yang bergerak. Mereka semua adalah murid sekte mereka. Tidak ada kekurangan ahli kelas dua di antara mereka, dan yang terlemah adalah ahli kelas tiga. Li Qingshan tidak menyangka bahwa menunggu Feng Zhang mengambil umpan akan menarik begitu banyak orang. Tampaknya meskipun Feng Zhang sangat marah, dia bukanlah seorang idiot dan tahu untuk meminjam kekuatan orang lain. 83. Kulit Wan Hao dan Wei Dandong menjadi agak tidak nyaman. Chu Xin terkekeh dan berkata, tidak ada yang memalukan dalam berbisnis. Dia memainkan sempoa besi di tangannya, membuat suara, hualala. Lu Ting Rui menghunus pedang tipis dan berkilau. Serahkan ginseng spiritualnya, dan kami akan segera pergi. Feng Zhang telah menyuruh mereka datang karena dia berjanji bahwa setiap orang akan mendapat bagian dari ginseng spiritual milik Li Qingshan. Meskipun kepala Balai Wu agak tidak puas dengan hal ini, dia tidak cukup berani untuk mengatakan apapun ketika dia melihat wajah Feng Zhang yang gelap. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil ginseng spiritual dari labunya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Dia bertepuk tangan. Itu hilang. Begitu mata para master menyala, mereka meredup dengan cepat. Ekspresi mereka bermacam-macam, mulai dari putus asa, marah, atau kecewa, namun tidak satupun dari mereka memiliki keinginan untuk melawan. Tindakan drastis Li Qingshan pasti, akurat, dan kejam. Feng Zhang berkata, Aku punya pil yang bahkan lebih berguna daripada ginseng spiritual. Selama aku mengambil tindakan, aku pasti akan mengabulkan semua keinginanmu. Namun, jika ada yang tidak mengambil tindakan, mereka akan menjadi milikku. Musuh Bebu Yutan mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan membalas dendam pada seluruh anggota keluargamu satu per satu. Semua master berubah ekspresi. Li Qingshan mencibir, Apakah kamu benar-benar percaya kata-kata orang yang mengancam keluargamu di setiap kesempatan? Mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuhnya? Mari kita lihat apakah dia punya pil, dan kita akan membaginya. Lagi pula dia bukan lagi penjaga Hawk Wolf, jadi kita tidak perlu khawatir tentang balas dendam. Semua tuan tergoda. Feng Zhang menghunus pedangnya yang melilit angin dengan desir. Siapa yang berani? Melihat bagaimana ancamannya yang kuat memberikan efek sebaliknya, dia menambahkan, pilnya juga tidak ada pada saya. Jika Li Qingshan sedikit lebih kuat, mungkin saja dia membuat mereka membelot. Namun, para master dapat dengan jelas mengetahui siapa di antara mereka berdua yang lebih mudah dibunuh, jadi mereka mengambil keputusan. Melihat semua orang mendekatinya selangkah demi selangkah, Li Qingshan berpikir, akankah kuil dewa gunung salju angin datang setelah gedung kingyang berlumuran darah? Mungkin langit benar-benar bersedia, tetapi kepingan salju benar-benar kembali turun dari langit. Dia tidak berencana melarikan diri. Meskipun pertarungannya sulit, ini adalah kesempatan baginya untuk membuat terobosan dalam tinju penempaan tulang iblis harimau. Dia tidak hanya mencari kekayaan di tengah bahaya, tetapi dia juga harus mencari kekuatan magis dan ilmu bela diri di tengah bahaya. Hanya ada ahli yang muncul dari pertempuran, bukan ahli yang lolos. Kekuatan bisa berhebat, Feng Zhang mengangkat pedang pemikat anginnya dan menyerang pada saat yang bersamaan. Li Qingshan memisahkan kakinya dan merentangkan tangannya. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Namun, itu bukanlah suara manusia, melainkan auman harimau yang ganas. Mengaum. Seluruh semangat ginseng mulai berpengaruh di perutnya. Truqi melonjak seperti air pasang dan mengalir ke peluit. Dia menggunakan gerakan dari tinju penempaan tulang iblis harimau yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Raungan setan harimau. Semua kepingan salju yang berjatuhan dalam jarak 300 kaki tersapu. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat bentuk setengah bola muncul dari tanah. Feng Zhang adalah orang pertama yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Aura bisa berhebat miliknya langsung terganggu. Kelima ahli itu secara bersamaan menghentikan langkah mereka dan mundur. Mereka merasa seolah-olah ada palu besi yang mengetuk kepala mereka. Mereka memandang Li Qingshan dengan tidak percaya. Mereka terintimidasi oleh aura ganasnya. Apakah dia benar-benar hanya seorang ahli kelas 1? Para ahli kelas 2 dan 3 lainnya bahkan lebih buruk lagi. Mereka menutup telinga dan berguling-guling di tanah. Dua aliran darah mengalir keluar dari mulut mereka. Gendang telinga mereka langsung pecah. Beberapa dari yang terlemah bahkan terbunuh oleh suara gemuruh. Raungan harimau di hutan menyebabkan binatang-binatang itu mundur. Li Qingshan bertarung satu lawan seratus, namun dia masih unggul. Raungan itu tidak ada habisnya, mengguncang seluruh kuil dewa gunung. Tidak ada satupun kepingan salju yang bisa jatuh. Feng Zhang menahan aumannya dan meraung, tunggu apa lagi. Dia memutar pedang di tangannya dan mengirimkan bila angin lainnya. Li Qingshan berhenti mengaum. Dia tidak mundur atau menghindar. Dia memobilisasi ki aslinya dan menuangkannya ke telapak tangannya. Kelima jarinya mengeluarkan aura seperti cakar harimau dan dengan kejam meraih bila angin. Bila anginnya pecah dan menimbulkan hembusan angin. Li Qingshan melihat telapak tangannya dan melihat noda darah samar. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Dia memperlihatkan senyuman garang dan melengkungkan tubuhnya, terlihat sangat mirip harimau ganas dalam wujud manusia. Niat membunuhnya membara dengan liar dan sifat iblisnya melonjak. Gerakan pembunuhan kelima ahli itu juga terjadi pada saat yang bersamaan. Pedang panjang Wei Dandong, pedang tipis Lu Ting Rui, pedang Baja Wan Hao, dan tangan besi pemimpin Balai Wu. Setiap senjata mereka bersinar dengan cahaya spiritual. Bahkan ketua Balai Wu mengenakan sarung tangan spiritual. Mereka menutup semua jalan mundur Li Qingshan. Delapan belas manik Sempoa melesat seperti anak panah, benar-benar memotong peluang terakhir Li Qingshan untuk bertahan hidup. Chu Xin juga berhenti tersenyum. Kelima ahli tersebut bekerja sama dan membunuhnya dalam satu serangan. Feng Zhang bahkan tidak perlu bergerak. Li Qingshan tidak mempedulikan hal lain. Dia mengambil langkah ke depan dan meraih bahu Wei Dandong, mempertaruhkan nyawanya. Sebelum cakar itu tiba, suara gemuruh menembus telinga semua orang. Wei Dandong sangat menghargai hidupnya, bagaimana dia bisa rela mati di sini. Dia segera mencabut pedangnya dan mundur. Begitu dia mundur, Li Qingshan maju, menyebabkan Wei Dandong kehilangan seluruh keberaniannya. Pedang panjang di tangannya menari dengan kedap udara. Dia hanya berharap untuk menunda sejenak agar yang lain bisa membunuh Li Qingshan. Pedang spiritual menembus udara, N kecil yang selama ini bersembunyi akhirnya menunjukkan dirinya. Melihat Li Qingshan dalam bahaya besar, dia segera menggunakan aura pedang terkuatnya, menyelimuti mereka bertiga. Tiba-tiba, sebuah pedang memutus aura pedang. Feng Zhang mengayunkan pedang pemikat anginnya dan memblokir N kecil. Mata Little N terbakar dengan api berwarna merah darah saat dia melihat pedang dan pedang mendarat di tubuh Li Qingshan. Darah berceceran di mana-mana. Dalam hatinya, dia berharap bisa mencabik-cabik Feng Zhang. Pedang Wanhao mendarat di bahu Li Qingshan dan pedang tipis Luting Rui menusuk tubuh Li Qingshan. Meskipun mereka terkejut dengan kemunculan Little N, mereka semua adalah ahli kelas satu. Keinginan mereka sangat kuat dan tidak terpengaruh sedikitpun. Li Qingshan sudah lama mengedarkan Ki yang sebenarnya di tubuhnya. Dua senjata spiritual yang tak terhentikan tidak mampu menembus Li Qingshan. Tetapi meskipun dia memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dia langsung terluka. Namun, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia terus bergerak maju, tidak melepaskan Wei Dandong. Delapan belas manik sempoa besi mendarat di tubuh Li Qingshan, tapi dia tidak terpengaruh sedikitpun. Hal ini menyebabkan mata Cu Xin membelalak tak percaya. Hall Master Wu adalah yang paling berhati-hati. Dia menyerang dari belakang Li Qingshan. Melihat Li Qingshan terbuka lebar, dia senang dan meninju punggung Li Qingshan dengan seluruh kekuatannya. Li Qingshan berterima kasih padanya di dalam hatinya. Kaulah yang paling tidak aku takuti di sini. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menyerang ke depan. Lengannya membesar dan dia meraih bahu Wei Dandong. Dia mencabik-cabiknya dan meraung, domba pencabik harimau iblis. Wei Dandong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan semua teknik rahasianya sebelum dia terbelah menjadi dua. Darah dan organ berceceran di tanah. Dia tidak takut pada lawan yang seperti harimau, tapi rekan setimnya yang seperti babi. Li Qingshan membunuh seorang ahli saat dikelilingi oleh lima ahli. Dia sangat ganas, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Li Qingshan mengambil dua potong mayat itu dan melemparkannya ke arah Wan Hao dan Lu Ting Rui. Keduanya takut akan terluka oleh serangan balik terakhir Li Qingshan dan mengikuti jejak Wei Dandong. Mereka segera mundur. Ketika para ahli bertarung, seni bela diri hanyalah satu bagian. Yang lebih penting adalah aura mereka. Saat aura musuh melemah, aura Li Qingshan menjadi seperti sungai yang meluap. Hal itu tidak dapat dikendalikan. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di belakangnya. Dia menyerang ke depan seperti harimau gila menuju ahli tingkat kedua dan ketiga. 84. Mata beberapa ahli kelas satu hampir keluar dari rongganya. Murid-murid ini semua dengan susah payah diasu oleh mereka, dan banyak dari mereka adalah anak-anak mereka. Mereka bergegas maju tanpa mempedulikan hal lain. Li Qingshan dengan senang hati membunuh, tapi Wan Hao dengan kejam menebangnya lagi. Li Qingshan menangkap ahli kelas tiga di depannya dan menggunakan dia sebagai tameng. Pu Chi, Wan Hao bahkan tidak mengerutkan kening. Dia memotong orang di depannya menjadi dua dan terus memotong Li Qingshan. Li Qingshan memanfaatkan momentum pedang untuk menggunakan demon harimau melompati jurang dan menerkam ahli kelas dua lainnya. Tanda pedang samar tertinggal di punggungnya saat dia berpikir, orang tua ini sangat kejam. Pisau bersenjata tunggal, kenapa kamu membunuh muridku? Lu Tingrui tidak senang. Dia mengabaikan Li Qingshan dan menikam Wan Hao dengan pedangnya. Orang yang dia bunuh adalah murid kesayangannya. Dia sangat tampan, dan dia selalu menyukainya. Wan Hao mengayunkan pedangnya untuk memblokir pedang tipis itu, dia ditangkap, dan tidak mungkin dia akan hidup. Aku hanya memberinya kematian cepat. Jangan berisik, Nona. Sekarang kalian bertengkar di antara kalian sendiri. Apakah kalian semua ingin mati di sini? Feng Zhang meraung. Bilahnya bersinar terang, memaksa Little N mundur. Monster macam apa kamu? Tangan kanannya sedikit gemetar. Little N tidak hanya ahli dalam teknik pedang, tapi dia juga sangat kuat. Dia sangat sulit untuk dihadapi. N kecil, bunuh. Saat Li Qingshan mengatakan itu, tangannya tidak melambat sama sekali. Dengan desir tajam, dia meraih peti Master kelas dua. Tangannya berlumuran darah, dan aura brutal muncul tanpa sadar. Bahkan sebelum tangannya tiba, dia sudah menakuti Master kelas dua, sehingga dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Beberapa manik Sempoa melesat. Chusin menyerang lagi, tapi kali ini dia tidak membidik titik akupuntur utama Li Qingshan. Sebaliknya, dia membidik matanya, perineum, dan titik vital lainnya. Kepala Balai Wu kembali melayangkan pukulan ke punggung Li Qingshan. Pukulannya sebelumnya gagal, jadi dia sama seperti Liu Hong di masa lalu. Dia dipenuhi rasa tidak percaya, jadi dia mencoba lagi tanpa ragu sedikitpun. Li Qingshan tiba-tiba berhenti, membuat manik-manik Sempoa melesat darinya. Dia dengan paksa memutar kakinya, dan seperti seekor harimau ganas yang memutar kepalanya, dia berbalik dan melayangkan pukulan ke udara. Apakah kamu sudah selesai? Tinjunya bertabrakan. Lengan pemimpin Wu retak dan terbang lebih dari tiga meter. Sebelum dia bisa bangun, cahaya pedang turun dari langit, menyilaukan matanya. Ternyata ketika Little N mendengar perkataan Li Qingshan, dia langsung mengerti maksudnya. Dia melompat dan melayang lebih dari sepuluh meter ke udara. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan menikam pemimpin Wu. Dia menunjukkan refleks cepat dari seorang ahli kelas satu. Tinjunya menari-nari dengan liar saat dia melakukan gerakan, ribuan manusia dan kuda. Setiap pukulan secara akurat mengenai ujung pedang. Suara, dingdang terdengar. Untungnya sarung tangannya juga merupakan alat roh, jadi lengannya tidak hancur oleh pedang. N kecil meminjam kekuatan untuk terbang ke udara. Bila angin meluncur melewati tubuhnya, Feng Zhang mengayunkan bila anginnya dan mengejarnya lagi. N kecil tidak peduli lagi padanya. Mengandalkan tubuh lincahnya, dia terbang ke kerumunan dan mulai membunuh para ahli tingkat kedua dan ketiga. Pemimpin Wu akhirnya berhasil melarikan diri. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah. Lengannya sangat kesakitan hingga terasa seperti akan terbelah. Terutama lengan kanannya yang bertabrakan dengan tinju Li Qingshan. Itu selembut lumpur, semua tulangnya patah, dan lengan kanannya lumpuh. Li Qingshan ingin menendangnya, tetapi Feng Zhang sudah berada di depannya. Wan Hao dan Lu Tingrui menghentikan sementara pertarungan mereka dan menyerang dari kiri dan kanan. Hanya dalam waktu singkat, pemimpin Wu mengeluarkan pil yang memancarkan cahaya spiritual dan menelannya. Dia benar-benar berdiri lagi, tidak hanya luka di lengannya yang pulih, bahkan kekuatan batinnya pun terisi kembali sepenuhnya. Tanda tanya, saya juga memilikinya. Li Qingshan menghancurkan botol porselen di dadanya dan melemparkan pil ledakan tubuh yang dia ambil dari void bacer ke dalam mulutnya. Siapa yang peduli dengan efek sampingnya? Dia harus melewati ini dulu. Bang, 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 bang. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat seperti mesin yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tubuh kurus Li Qingshan membengkak dalam sekejap, berubah menjadi pria kekar. Ki aslinya dirangsang sepuluh kali lipat, keluar dari tubuhnya. Bila panjang dan pedang tipis diblokir oleh truki pelindung, seolah-olah mereka terjebak di rawa. Wan Hao dan Lu Tingrui terkejut. Ini jelas merupakan Ki Sejati bawaan. Dia bukan ahli tingkat pertama, tapi ahli bawaan. Kekuatan pedang Dabi merusak. Li Qingshan meninju. Ki Sejati mengembun menjadi tangan besi dan menghantam kekuatan pedangnya dengan keras. Li Qingshan sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah meminum pil ledakan tubuh, dia menjadi lebih kuat. Dia menghancurkan kekuatan pedangnya dengan satu pukulan. Feng Zhang terbang tinggi ke udara dan berteriak dengan cemas di udara, jika kamu tidak menggunakan kartu trufmu, semua orang akan mati di sini hari ini. Wan Hao, Lu Tingrui, pemimpin Balai Wu, dan Cu Xin, empat pakar kelas satu, saling memandang. Mereka semua memiliki kartu truf untuk melindungi hidup mereka, tetapi nilai benda-benda itu sebanding dengan seperempat ginseng spiritual. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang mau menggunakannya. Melihat penampilan Li Qingshan yang menakutkan, mereka tidak lagi peduli dengan harta mereka. Huh, Higgs, Higgs, kita akan rugi hari ini. Cu Xin menghela nafas dan mengeluarkan jimat. Tindakan tiga orang lainnya sama persis. Pupil mata Li Qingshan mengerut. Dia tidak bisa membiarkan mereka menggunakan kartu truf mereka sesuai keinginan. Saat dia mengangkat kakinya, hembusan angin yang menakutkan datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat bahwa ahli kelas dua, yang hampir terbunuh olehnya dalam satu gerakan, telah mengeluarkan jimat dan menempelkannya pada pedang di tangannya. Bilahnya segera diselimuti lapisan kekuatan bilah tajam, dan dia menebasnya. Li Qingshan merasa meskipun dia memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dia masih akan dipotong menjadi dua. Li Qingshan terlalu meremehkan ahli kelas dua ini karena dia tidak memiliki senjata spiritual di tangannya. Senjata biasa tidak bisa menembus, iblis sapi menempa kulitnya, sama sekali. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan melakukan tindakan seperti itu. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Melihat bahwa dia akan memberikan kontribusi dengan satu tebasan dan membalas dendam kepada sesama muridnya, ekspresi ekstasi muncul di wajah ahli kelas dua itu. Tiba-tiba, cahaya pedang menebas lehernya, dan kepalanya terbang tinggi ke udara dengan darah. Mayat itu jatuh ke depan karena kelembaman, memperlihatkan sosok Little N di belakangnya. Tulang putihnya sudah diwarnai merah darah. Di belakangnya, puluhan ahli tingkat dua dan tiga tergeletak mati di tanah. Dengan pedang panjang di tangan, efisiensi pembunuhannya jauh lebih tinggi daripada Li Qingshan. Terima kasih banyak, Li Qingshan tersenyum dan mengambil pedang besar yang telah diperkuat oleh jimat itu. Keduanya berdiri saling membelakangi, menghadapi semua musuh. Langit sehitam tinta, dan malam pembantaian terus berlanjut. Memanfaatkan celah ini, keempat ahli kelas satu menggigit ujung lidah mereka dan menggunakan jimat di tangan mereka. Jimat angin dingin, Lu Tingrui menempelkan jimat itu di kakinya, dan aliran udara berputar di sekitar kakinya. Teknik gerakannya sangat bagus pada awalnya, jauh melebihi yang anzi dari sekte gerbang naga. Setelah menggunakan Cool Bristalisman, dia melayang ke sisi Li Qingshan seperti hantu. Ini adalah keberuntunganmu untuk bisa mati dengan begitu banyak jimat yang berharga, dan ada juga monster yang kamu bawa. Dia menikam dengan pedangnya, saat Little N hendak memblokirnya, dia melayang ke sisi lain. 85. Jimat Logam Ketajaman Wan Hao menempelkan jimat itu ke pedangnya dan memadatkannya menjadi aura pedang sepanjang 1 meter. Dengan sebuah ayunan, mustahil bagi Li Qingshan untuk bertahan dari serangan lain darinya. Adapun kepala Aola Wu, dia menempelkan jimat itu ke dadanya, dan sosok emas yang mirip dengan penguasa benteng angin hitam, Siong Siang Wu, bangkit dari tubuhnya. Itu juga merupakan jimat penjaga, tapi warnanya jauh lebih cerah. Dia menyerang dan melancarkan serangkaian pukulan berat. Feng Zhang berhenti di sana dan menyerungkan pedangnya yang melilit angin. Dia memandang Li Qingshan seperti sedang melihat orang mati. Apalagi Li Qingshan, bahkan dia akan mati jika terjebak dalam serangan menjepit seperti ini. Akan sangat sulit bagi Li Qingshan untuk menghadapi satupun dari mereka. Dia menginjak dengan keras, dan tanah runtuh menjadi lubang besar. Iblis sapi menghentakan kukunya mengguncang sekeliling, dan keempat master kelas satu semuanya berhenti. Namun, dia tidak berani menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan melompat ke udara bersamaan dengan Little N. Semua orang mengangkat kepala, dan berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Jika Li Qingshan menerobos dengan paksa, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi dia telah melompat ke udara, yang setara dengan memotong jalur kelangsungan hidupnya. Di udara, tidak ada ruang baginya untuk menghindar atau meminjam kekuatan. Saat dia jatuh dari udara adalah saat kematiannya. Li Qingshan mencapai titik tertinggi. Tepat ketika dia hendak turun, dia tiba-tiba membentangkan kaligrafi pedang kursif. Sebuah guratan, guratan, guratan horizontal, guratan vertikal, dan sebuah pengait menyala di atasnya. Jauh sebelum mereka bertiga mengelilinginya, Li Qingshan telah menggenggam kaligrafi pedang kursif dan menyalurkan semua ki aslinya ke dalamnya. Sejak dia mendapatkan kaligrafi pedang kursif, ki sejatinya terus menguat. Dia tidak hanya menelan bodi brew hari ini, tetapi dia juga menelan seluruh ginseng spiritual. Baru saja, dia telah menelan pil body eruption. Ki sejatinya telah menjadi sangat kuat, mendorong kekuatan artefak spiritual ke batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kaligrafi pedang kursif terbuka, mata Feng Zhang berbinar. Artefak spiritual kelas menengah. Tidak, itu adalah artefak spiritual tingkat tinggi. Berlari. Sebaliknya, dia ditiduri dengan gembira. Jika dia bisa mendapatkan artefak spiritual tingkat tinggi, bahkan diusir dari penjaga Hawku Wolf pun akan sia-sia. Li Qingshan mengumpulkan seluruh konsentrasinya dan mencoba mengendalikan artefak roh bermutu tinggi ini. Dia tidak tahu apakah itu benar-benar kemauannya yang berhasil, atau hanya artefak roh itu sendiri yang secara otomatis mengunci niat bermusuhan itu. Sebuah ikal, tekan, horizontal, vertikal, dan kail terbang menuju Feng Zhang dan yang lainnya. Feng Zhang tidak perlu mengingatkan mereka. Pada saat Li Qingshan mengeksekusi kaligrafi pedang kursif, para elit kelas satu dengan indra tajam ini merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan, dan mereka bereaksi secara naluriah. Marriott mengayunkan pedangnya ke arah langit, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan dengan cerdik menutup arah serangan. Namun, di hadapan kekuatan absolut, semua gerakan menjadi sia-sia. Vertikal, jatuh lurus ke bawah, dan bila beserta bilahnya hancur sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, ia menembus bagian atas kepala Marriott. Dia tertegun sejenak, lalu seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Kepala Balewu menyilangkan tangannya dan menggunakan rantai besi yang melintasi sungai. Dikombinasikan dengan perlindungan jimat Raja Penjaga, dia membentuk pertahanan terkuat yang bisa dia kumpulkan, tapi dia tertangkap basah. Dua master kelas satu yang menggunakan kartu truf langsung terbunuh, menunjukkan teror artefak spiritual tingkat tinggi. Lu Ting Rui mengandalkan teknik gerakannya yang mengesankan untuk terbang secepat yang dia bisa. Cusin berdiri paling jauh sepanjang waktu, dan reaksinya juga paling cepat. Sosoknya yang gemuk segera berguling ke satu sisi. Dengan tekanan dan tebasan horizontal, dua garis darah muncul. Keduanya berteriak dan roboh ke tanah, meninggalkan satu lengan dan satu kaki. Mereka terluka parah. Ikal paling ganas dan paling terang terbang menuju Feng Sang. Feng Sang mengambil posisi kuda dan mengeluarkan dua jimat, menempelkannya pada pedang dan tubuhnya. Pedang yang melilit angin melepaskan aura pedang sepanjang lima kaki, dan lonceng emas mengembun di sekelilingnya. Jika jimat raja penjaga dapat digunakan untuk membunuh, maka jimat lonceng emas sepenuhnya untuk perlindungan. Sebagai praktisi kilapisan kedua dan anggota penjaga Haukwolf, kekayaannya bahkan lebih besar daripada gabungan para master kelas satu. Namun, dia sengaja menyimpannya agar para master kelas satu mempertaruhkan nyawa mereka. Akan lebih baik jika semuanya mati, dan dia tidak perlu memberi mereka pil yang dia janjikan. Pikirannya sangat kejam. Namun, ketika dia melihat artefak spiritual tingkat tinggi di tangan Li Qingxian, dia segera merasa bahwa itu tidak lagi disayangkan. Pada saat itu, ada gelombang cahaya yang menyilaukan semua orang. Bahkan lapisan salju tebal di depan kuil dewa gunung pun tersapu. Bilahnya hancur, belnya pecah, tapi dia masih hidup. Adegan yang paling dikhawatirkan oleh Li Qingxian terjadi. Hanya gagang pedang yang melilit angin yang tersisa di tangan Feng Zhang, dan pakaiannya compang kemping, dipenuhi luka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tersenyum puas sambil menatap Li Qingxian di udara. Hati Li Qingxian benar-benar tenggelam. Ada peluit tajam di belakangnya. Mata Luting Rui berwarna merah darah. Dia menggunakan sisa tangannya untuk melepaskan badai logam. Li Qingxian mendorong Little N ke samping dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir dengan susah payah. Namun, semua ki aslinya telah terkuras abis. Efek samping dari pil body eruption muncul pada saat yang bersamaan, membuatnya merasa seperti akan meledak. N kecil mengulurkan tangannya dengan sia-sia, menyaksikan tanpa daya saat dia terhempas oleh badai logam. Pada saat itu, entah berapa banyak senjata tersembunyi yang telah dia tembak. Dia menabrak atap kuil Dewa Gunung dan mendarat di api unggun. Kepala Dewa Gunung itu berguling ke satu sisi. Wajahnya hamus dengan senyuman yang mengerikan, seolah-olah dia sedang menertawakan sikap Li Qingxian yang terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Begitu Little N mendarat di tanah, dia langsung menuju kuil Dewa Gunung. Pedang rampingnya menusuk secara diagonal. Lu Ting Rui berdiri dengan satu kaki dan berkata dengan kesal, Aku akan membunuhmu, dasar monster. Feng Zhang tidak mengejar Li Qingxian. Dia mengambil jimat lain dan menembakkannya ke kuil. Sebuah bola api meledak di kuil. Kuil Dewa Gunung, yang sudah diambang kehancuran, langsung runtuh. Nyala api membumbung ke langit dan terlihat dari jarak 5 km. Feng Zhang merasa Li Qingxian memiliki terlalu banyak rahasia. Dia takut Li Qingxian masih memiliki jurus membunuh, jadi dia tidak mau mengambil risiko dan menggunakan jimat untuk menghabisinya. Lagipula, mustahil senjata spiritual tingkat tinggi dihancurkan dalam api semacam ini. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu mengambilnya dari abu Li Qingxian. Api di rongga mata Little N menyala seperti darah. Dia menyerang Lu Ting Rui dengan gila-gilaan, seolah dia ingin binasa bersama Feng Zhang. Lu Ting Rui menghindar ke samping dan melihat N kecil menyerbu menuju kuil Dewa Gunung, ingin merebut Li Qingxian dari lautan api. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, monster. Chu Xin menyerang lagi. Senjata tersembunyi itu mendarat di tubuh Little N. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah, tapi dia segera bangkit. Feng Zhang tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya. Qi sejatinya melonjak dan membuat N kecil terbang. Dia berdiri di depan api seperti gunung, memisahkan dia dari Li Qingxian. Dia berteriak, Kalian berdua idiot, cepat bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Namun, dia memikirkan cara untuk membungkamnya. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang senjata spiritual tingkat tinggi. 86. Tapi sekarang, mereka sudah mati atau lumpuh. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Feng Zhang, dan mereka juga takut dia akan berbalik melawan mereka. Xiao An tidak melarikan diri. Dia berlutut di tanah saat retakan muncul di sekujur tubuhnya. Dia menatap lautan api saat dua garis air mata berdarah mengalir di pipinya. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Namun, semua orang merasa dia menangis. Feng Zhang berbalik, wajahnya penuh senyum suram. Pada akhirnya, aku masih harus melakukannya sendiri. Senyumnya tiba-tiba membeku. Perasaan menakutkan datang dari belakangnya, seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan telah terbangun dalam amukan api. Raungan liar membubung ke langit. Itu bukanlah suara yang bisa dihasilkan manusia. Feng Zhang berbalik dan melihat bayangan hitam berdiri dari api, mengibaskan api di tubuhnya. Tingginya tiga meter dan memiliki sepasang tanduk tajam yang menembus langit. Dua titik lampu merah tiba-tiba menyala. Li Qingshan terbaring tak bergerak di tengah kobaran api. Dalam krisis hidup dan mati ini, seperti yang dia duga, tinju penempat tulang harimau iblis, miliknya akhirnya berhasil menembus ke tingkat pertama. Tidak ada gelombang kekuatan sekuat yang dia bayangkan. Dia merasa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang sangat aneh. Semuanya terkoyak, diubah, dan dibentuk kembali. Apinya berangsur-angsur menjadi tidak terlalu panas lagi, tapi dia masih tidak berani membuka matanya. Kata-kata Oksan kembali terngiang di telinganya. Hanya dengan mengembangkan kedua teknik tinju ini ke tingkat pertama Anda dapat dianggap telah benar-benar mempelajari kemampuan luar biasa ini. Meskipun matanya tertutup rapat, melalui lapisan api, dia sepertinya merasakan kerangka kecil yang bergegas mendekat telah mendengar tangisannya. N. Kecil. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya dan berubah menjadi raungan liar. Li Qingshan berdiri dari kobaran api dan tiba-tiba membuka matanya. Lampu merah menyala tidak lagi tersembunyi di kedalaman matanya, tapi menampakkan ketajamannya. Dia melangkah maju dan menghancurkan kepala Dewa Gunung dengan kuku besi. Di bawah tekanan yang tak terlihat, nyala api bermekaran seperti bunga teratai. Dia berjalan keluar dari lautan api selangkah demi selangkah. Semua orang yang selamat di puncak menahan nafas dan membuka mata lebar-lebar. Tubuhnya yang besar sama megahnya dengan menara besi. Kulitnya yang hitam pekat sepertinya ditempa dari besi hitam. Tanda-tanda binatang misterius memanjang dari kepala hingga anggota tubuhnya. Kakinya berubah menjadi kuku besi, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Sepasang tanduk banteng begitu tajam hingga seolah-olah akan merobek langit. Rambut merah menyalanya, atau lebih tepatnya, rambutnya, tersebar liar di belakangnya, menari dengan liar di bawah cahaya dan api. Demoniki melonjak ke langit, dan legenda pun dimulai. Feng Zhang meraih dadanya, dan hembusan angin bertiup melewatinya. Rambut merahnya bahkan melewati wajahnya. Tubuhnya menegang, giginya bergemeletuk, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi berpikir untuk menolak. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, lari. Daemon, bahkan jika itu adalah binatang daemon tingkat rendah, bukanlah sesuatu yang bisa ditangkis oleh praktisi kilapisan kedua seperti dia. Selain pedang yang melilit angin dari penjaga hau kualf, dia tidak memiliki satupun artefak spiritual yang layak yang dapat mendukungnya dalam pertempuran melawan Dasmon. Target Li Qingshan bukanlah Feng Zhang. Ketika Lu Tingrui melihat Li Qingshan muncul dari lautan api, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Efek dari jimat itu masih ada, jadi dia sebenarnya bergerak sangat cepat. Dia melompat ke udara, dan sebuah cakar besar mencengkeram kepalanya dari belakang. Li Qingshan berkata, Katakan padaku, siapa monster itu? Suaranya dalam dan serak, seperti dering logam. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Taringnya berwarna putih, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Lu Tingrui membuka mulutnya, tetapi yang dihasilkan hanyalah suara gemericik yang tidak disadari. Dia bisa dianggap sebagai master kelas satu yang mengamuk di Jianghu, tapi dia belum pernah melihat Dasmon sejati sebelumnya. Dia merasa seperti seekor tikus yang jatuh ke dalam cakar kucing, seperti dia bertemu dengan predator alami. Ketakutan yang tak ada habisnya membebani dirinya. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Dentang, dentang, dentang. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Li Qingshan, menimbulkan serangkaian percikan api. Li Qingshan berbalik dan berkata, Marah. Gelombang suara yang mengandung Daemonki seperti palu yang berat. Cusin terbang tujuh atau delapan meter. Kepalanya dimiringkan ke satu sisi, dan dia sangat mati. Seorang master kelas dua yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat tinggi ke udara. Dia menempelkan jimat di pedangnya dan menempelkan lapisan pedang. Ternyata selama ini dia berpura-pura mati. Saat ini, dia ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang Li Qingshan. Li Qingshan baru saja hendak berbalik ketika ekor harimau menyerang seperti cambuk baja, hampir membelah master kelas dua itu menjadi dua di bagian pinggang. Li Qingshan kembali menatap ekornya dengan kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memperoleh fungsi lain, dan reaksi tubuhnya bahkan lebih cepat daripada kesadarannya. Li Qingshan dengan santai mengepalkan tinjunya, dan kepalanya hancur seperti semangka. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempatnya. Satu demi satu, dia muncul di samping murid kelas dua dan tiga yang tersisa dan memulai pembantaian. Dalam waktu beberapa saat, tidak ada satu orang pun yang masih hidup di puncak gunung. Hanya Feng Zhang yang tersisa, melarikan diri menuruni gunung. Li Qingshan sedikit menekuk lututnya, dan tanah tiba-tiba retak. Dia sudah melonjak ke langit. Feng Zhang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya ketika bayangan hitam turun dari langit, menginjak tubuhnya dengan kekuatan seribu kati. Kultivasi Feng Zhang dapat dianggap mengesankan, tetapi di hadapan kecepatan dan kekuatan absolut Li Qingshan, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Darah muncrat dari mulutnya. Monster, kamu adalah monster. Tangan Feng Zhang mencakar tanah. Namun, belum lagi dia bukan tandingan kekuatan Li Qingshan saat ini, bahkan jika Li Qingshan melepaskan kakinya, organ dalam dan tulang belakangnya masih akan hancur. Dia hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan senki bawaannya. Li Qingshan membungkuk dan berkata dengan suara rendah, Aku akan merobek anggota tubuhmu satu per satu. Matanya semerah darah. Dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan manusia, dia sepuluh kali lebih buas dan brutal dibandingkan iblis biasa. N kecil menarik tangan Li Qingshan. Li Qingshan dengan marah menamparnya. Enyahlah. Melihat Little N, sebuah ide muncul di benaknya. Li Qingshan tiba-tiba menghentikan tangannya, dan angin kencang yang dia timbulkan hampir membuat N kecil terlempar. Dia memandang Li Qingshan dengan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. N kecil, maafkan aku, aku, Li Qingshan meraih kepalanya, dan di antara jari-jarinya, lampu merah berkedip. N kecil melangkah maju sekali lagi, meraih tangan Li Qingshan, atau lebih tepatnya, cakarnya. Li Qingshan dengan paksa menekan segala macam pikiran biadab. Dia menginjak Feng Zhang sampai mati, menyebabkan dia mati dengan cepat. Dia melihat tangannya yang telah berubah menjadi cakar binatang, dan segala macam pikiran hirup-pikuk berkecamuk di benaknya. Dia berlutut di tanah, mengangkat kepalanya ke langit, dan melolong liar. Langit gelap gulita, dan awan gelap tebal menutupi bintang dan bulan. Namun, di atas awan ada lautan awan yang tak terbatas. Di bawah sinar bulan, suasananya setenang negeri dongeng. Sosok berkulit putih berdiri sendirian di atas lautan awan, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti makhluk abadi di dunia lain. Gu Yanying menunduk, dan pupil hitamnya berkontraksi dengan cepat. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan, setajam lang. Mereka menembus awan dan mendarat di tubuh Li Qingshan. Intuisinya tidak salah. Ketika dia melihat Li Qingshan di bawah pohon pinus tamu, dia mencium aura dirinya. Itu bukan karena dia belum mandi, tapi karena terlalu lemah, jadi dia tidak yakin. Dia menyuruh Li Qingshan meminum secangkir bodi brew, yang membuat Ruki Li Qingshan menjadi tidak terkendali dan meningkat secara dramatis. Baru setelah itu, dia mengkonfirmasi tebakannya. 87. Saat berhadapan dengan Dasmon, hal pertama yang dipikirkan oleh para pembudidaya biasa adalah membersihkan Dasmon, dan Gu Yanying pasti memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Meskipun kekuatan dan kecepatan Li Qingshan meningkat drastis setelah berubah menjadi Dasmon, mustahil baginya untuk mengalahkan Master Inti Emas. Namun saat ini, tidak ada niat membunuh di wajahnya. Senyum anggunnya yang biasa telah lenyap juga. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sedikit rasa kasihan. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti ukiran batu giyok. Segera setelah itu, dia melepaskan diri dari emosi tersebut dan menghembuskan napas dengan lembut sebelum tersenyum bebas. Adik Qingshan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya bisa memperlakukan gunung dan hutan sebagai rumahmu. Kita mungkin tidak akan bisa bertemu lagi di kehidupan ini, kecuali Anda menjadi General Daemon atau bahkan Komandan Daemon. Tapi saat itu, kita mungkin akan menjadi musuh. Semoga perjalananmu aman. Dia bergumam pelan dan bahkan melambaikan tangannya, sama sekali mengabaikan fakta bahwa Li Qingshan tidak dapat mendengar atau melihatnya dari tanah. Dengan lambaian lengan bajunya, dia terbang seperti elang putih. Hanya setelah terbang lebih dari 5 km jauhnya barulah dia membuat parit yang dalam di lautan awan dengan angin kencang yang dia hembuskan. Elang putih mendarat di tepi sumur dan melihat apa yang ingin dilihatnya. Seekor katak istimewa telah menambah pengalaman menarik dalam hidupnya. Namun, betapapun menariknya, katak tetaplah katak. Paling-paling, itu menjadi sedikit lebih kuat. Ada hal-hal yang ratusan atau bahkan ribuan kali lebih penting dari ini yang menantinya. Jika dia tidak dapat menemukan kucing terkutuk itu, kemungkinan besar dua sekte besar di Provinsi Hijau, Istana Koleksi Pedang dan Sekte Umbral Yin, akan memulai perang. Halaman belakang tanah milik Tuan Provinsi juga akan dibakar. Namun, dia gagal merasakan bahwa saat dia mengamati Li Qingshan, seekor kerbau juga mengawasinya dari kegelapan di tanah. Bagi seorang ahli panggung jindan, ini sungguh tidak terbayangkan. Perasaan spiritualnya sangat tajam, dan dia juga mengetahui beberapa teknik ramalan. Namun, jika dia benar-benar bisa meramalkan masa depan, dia akan tahu bahwa katak tidak akan selamanya menjadi katak. Li Qingshan melolong beberapa saat sebelum dia nyaris tidak bisa tenang. N kecil melakukan yang terbaik untuk menghiburnya dari satu sisi. Dia melirik N kecil. Baru sekarang dia benar-benar memahami bagaimana rasanya Little N berubah menjadi kerangka. Bagi manusia, berubah menjadi sesuatu yang lain mempunyai dampak yang terlalu besar. Sapi muncul dari kegelapan dengan senyum lebar di wajahnya. Dia memandang Li Qingshan dan mendecahkan lidahnya dengan heran, seperti seorang seniman yang sedang melihat sebuah karya seni yang membuatnya sangat puas. Li Qingshan berkata, Kamu tahu ini akan terjadi. Ini bukan semacam kemampuan dari sembilan ekor lembu dan dua harimau. Kekuatannya saat ini sudah pasti jauh melampaui kekuatan seekor lembu. Dengan kata lain, kekuatan seekor lembu tidak merujuk pada kekuatan seekor lembu, melainkan kekuatan seekor lembu setan dan lembu setan. Oksan berkata, Sepertinya ini cukup efektif. Li Qingshan tiba-tiba menerjang ke arah sapi hitam itu dan mengayunkan cakar kanannya ke bawah dengan kejam. Cakar itu seperti pisau melengkung, bersinar dalam kegelapan. Sapi hitam itu tidak mengelak. Senyumannya tetap sama. Siao An menerjang dari samping dan menjatuhkan Li Qingshan. Dengan gemetar, Li Qingshan meraih tanah dengan kedua tangannya. Maaf, saudara Oks, saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Hatinya dipenuhi amarah. Kemarahan dan ketidakpuasan apapun akan menyulutnya dan menyebabkan pembantaian. Meskipun Oksan mungkin telah menipunya, dia sudah menyadari hal ini. Sama seperti di legenda, mereka yang membuat kesepakatan dengan iblis harus membayar harga ketika mereka memperoleh kekuatan. Meski kejam, namun adil dan tidak boleh ada keluhan. Terlebih lagi, lembu hitam juga telah membuktikan bahwa kemampuan luar biasa yang diajarkannya memang bukan kemampuan biasa. Namun, dalam hal efek penyempurnaan tubuhnya, kemampuan luar biasa ini benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, tubuhnya telah mencapai tingkat ketangguhan yang luar biasa. Oksan berkata, temperamenmu tidak cukup untuk mengendalikan sifat iblismu. Namun, aku sudah sangat terkejut kamu bisa melakukan ini. Kamu benar, meski berasal dari kemampuan temper tubuh Daois, iya bukan lagi sembilan lembu dan dua harimau. Tidak ada kemampuan yang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara bagiku untuk mendapatkan kembali wujud manusiaku? Li Qingshan tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di pegunungan yang dalam. Ini sangat sederhana. Selama kamu melewati kesengsaraan surga yang pertama dan menjadi General Daemon, yang merupakan ranah yayasan pendirian manusia, kamu dapat bertransformasi. Itu akan makan waktu berapa lama? Kalau cepat, seratus tahun. Apa? Mata Li Qingshan memerah. Saya bisa hidup selama seratus tahun. Jangan khawatir. Setelah bertransformasi, umurmu akan meningkat pesat. Li Qingshan mengertakkan giginya. Saat dia akan kehilangan kendali atas niat membunuh di dalam hatinya. Oksen berkata, tapi bukan berarti tidak ada jalan lain. Li Qingshan berkata, ke arah mana? Oksen berkata, aku akan mengajarimu kemampuan lain. Oh benar, kamu sebenarnya belum menjadi iblis seutuhnya. Li Qingshan berkata, dan setelah mengembangkan kemampuan ini, saya bisa menjadi iblis seutuhnya. Oksen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Li Qingshan tahu bahwa dia hanya bisa menempuh jalan ini sampai akhir. Api masih menyala. Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan dan berkata, baiklah, karena kita berdua bukan manusia, hanya saja kamu jangan meremehkanku. Mereka benar-benar dihubungkan oleh penyakit yang sama. Kakak, jangan menertawakan kakak kedua. N kecil menganggup dengan putus asa, menyatakan bahwa dia sama sekali tidak membenci Li Qingshan. Li Qingshan berkata, jangan bicara lagi. Cepat berkultivasi. Dia membiarkan Little N menggunakan mayat di gunung untuk mengolah dan memulihkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Li Qingshan juga menggeledah mayat-mayat itu. Dia menemukan sebotol obat roh di tubuh ketua Balai Wu. Dia mengangkat kepalanya dan memakannya. Lukanya segera pulih. Dia menemukan jimat di tubuh cendikiawan Wei dan Dong yang sakit-sakitan. Desainnya persis sama dengan milik Lu Ting Rui. Itu juga harus menjadi kulbris talismen yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Dia juga menemukan jimat ilahi seperti yang dia gunakan pada tubuh Cusin. Sepertinya dia memang kaya. Pedang tipis Lu Ting Rui masih utuh dan bersinar terang. Pedang Little N sangat redup setelah pertempuran dan tidak dapat digunakan lagi. Itu adalah pengganti yang bagus. Akhirnya, dia menemukan total empat jimat di tubuh Feng Sang. Itu semua adalah jenis yang bisa digunakan untuk menyalakan api. Ada juga sebotol obat roh penyembuh. Dilihat dari cahayanya, itu jauh lebih baik daripada botol Hol Lider Wu. Dia dengan hati-hati menyimpannya. Li Qing Shan melemparkan semua mayat ke lautan api. Melihat apinya tidak cukup kuat, dia membuang jimat api tanpa ragu-ragu. Jimat api itu melayang di udara dan jatuh ke tanah. Itu tidak dapat diaktifkan. Oksen berkata, demoniki tidak bisa mengaktifkan jimat dan alat roh kecuali kamu bisa menyempurnakannya. Li Qing Shan mencoba kaligrafi pedang kursif lagi. Benar saja, ia tidak bereaksi sama sekali terhadap Ki Iblis yang ia tuangkan. Ia menolak untuk menerimanya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya saat ini, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Saat ini, N kecil telah menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Tulangnya kembali berwarna putih. Namun, warnanya tidak lagi putih-pucat. Sebaliknya, mereka bersinar seperti batu giok. Seni surgawi miliknya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Melihat apinya semakin kecil, N kecil tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan api berwarna darah. Darah mayat itu seperti minyak yang tersulut. Mereka membubung menjadi api berwarna darah yang tingginya beberapa meter. Mereka bahkan menutupi api oranya dan menghancurkan semua jejak mayat. 88. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Saat ini, Master Reguler kelas 1 jelas bukan lawannya. Dia benar-benar berkembang dengan kecepatan tinggi, dan dia juga tidak menghadapi hambatan apapun. Selama dia punya cukup waktu dan pengorbanan, siapa yang tahu betapa kuatnya dia nantinya. Api berwarna merah darah membakar mayat-mayat itu hingga hangus. Mereka berputar-putar di udara sebelum kembali ke mulut Little N. Api di rongga matanya bersinar lebih terang, seolah-olah dia menyerap semua vitalitas dari orang-orang ini ke dalam api berwarna merah darah. Setelah membereskan semuanya, Li Qingshan memanggil Little N, dan keduanya menghilang dari puncak gunung. Li Qingshan mengamuk melalui pegunungan dan hutan. Pohon-pohon yang semula tinggi kini tampak pendek. Setiap kali dia menemukan pohon-pohon yang menghalangi jalannya, dia bahkan tidak berusaha menghindarinya sama sekali, langsung menabrak pohon-pohon itu dan menghancurkan batang-batangnya dengan paksa membuat jalan melalui hutan. Tidak hanya kekuatan dan kecepatannya yang berubah, tetapi indranya juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu di hutan itu begitu jernih dan terang. Bahkan hutan di tengah musim dingin pun memiliki warna yang berbeda. Semua suara terdengar sangat jelas. Di bawah lapisan salju dan lumpur yang tebal, bahkan nafas lembut kelinci liar pun bisa terdengar jelas. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan kehidupan. Dia seperti orang biadab yang telah kembali ke zaman purba, bersorak untuk segala sesuatu di alam. Rasanya hatinya dipenuhi madu, seolah inilah dunia miliknya, surganya. Saat tubuhnya berubah, pikirannya pun ikut berubah. Tiba-tiba, dia merasa menghabiskan waktunya di alam liar bukanlah hal yang buruk. Namun, ketika dia melihat Little N di bahunya, dia segera sadar kembali. Dia masih memiliki banyak janji yang belum selesai untuk diselesaikan. Dia harus membantunya memulihkan bentuk manusianya dan mengirimnya pulang. N kecil juga memandang Li Qingshan dengan aneh. Li Qingshan tersenyum dan mengucapkan terima kasih di dalam hati. Setelah mengajarkan kemampuan tersebut kepada Li Qingshan, kerbau menghilang sekali lagi. Li Qingshan tidak berhenti, tapi dia diam-diam memahami misteri di dalamnya. Kemampuan kedua disebut metode penindasan laut penyuruh, tapi itu kebalikan dari sembilan sapi dan dua harimau. Itu adalah kemampuan murni untuk berlatih ki dan juga memiliki sembilan lapisan. Selama dia mencapai lapisan pertama, dia akan dapat memulihkan bentuk manusianya dan menyembunyikan daemon ki-nya, memungkinkan dia untuk kembali ke dunia manusia. Kemampuan bawaan ini kebetulan adalah sesuatu yang hanya bisa dipraktikan Li Qingshan setelah daemon ki-nya membangun fondasi tertentu. Itu memberinya perasaan bahwa kemampuan bawaan yang diberikan oleh sapi hitam itu berlapis-lapis, semuanya saling terkait. Dia telah meramalkan setiap langkahnya, meletakkan landasan untuk masa depan. Dia tidak mengerti apa tujuan Azure Oaks itu, tapi singkatnya, sepertinya tidak ada niat buruk. Ini bukan hanya karena kepercayaan, tetapi juga karena Azure Oaks memahami bahwa dia rendah. Mungkin tidak ada yang sebanding dengan niat buruk Azure Oaks. Segera setelah dia memahami metode penindasan laut penyuruh, Li Qingshan berhenti untuk bermeditasi. Daemon ki yang kacau secara bertahap berkumpul, beredar menurut pola tertentu. Bahkan pikirannya yang gelisah tampak menjadi tenang saat dia berkultivasi. Itu sangat berbeda dengan keliaran dan kekerasan yang dialami saat dia berlatih jurus tinju siluman lembu dan siluman harimau. Tiba-tiba, dia menyadari. Suatu kemampuan dapat mempengaruhi kepribadian. Metode penindasan laut penyuruh adalah untuk menetralisir pengaruh iblis lembu dan iblis harimau. Penyuruh adalah binatang dewa legendaris. Ketika keempat kakinya yang besar seperti pilar melangkah ke laut, mereka seperti empat pilar yang menstabilkan laut, mampu menenangkan ombak. Penyuruh memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka sangat lembut. Mereka seperti biksu terkemuka yang sedang bermeditasi, sangat sabar dan tidak sombong sama sekali. Selama dia mencapai lapisan pertama, dia bisa belajar dari penyembunyian nafas penyuruh dan menyembunyikan semua daemon kinya, menekan iblis sapi dan iblis harimau. Dengan begitu, dia bisa memulihkan wujud manusianya kembali. Namun, kecepatan dia melatih kemampuan ini sama seperti kepribadian penyuruh. Perkembangannya sangat lambat. Dia memperkirakan bahwa jika dia ingin mencapai lapisan pertama metode penindasan laut penyuruh, dia perlu menghabiskan setidaknya waktu bertahun-tahun. Dia perlu bercocok tanam di pegunungan setidaknya selama satu dekade, atau bahkan paling lama 20 hingga 30 tahun. Meskipun itu akan menghemat banyak waktu dibandingkan menjalani kesengsaraan dan menjadi general daemon, itu masih cukup menyedihkan. Sayangnya, budidaya dasmon selalu diukur dalam waktu berabad-abad. Jika dia tidak berkultivasi selama beberapa abad, dia akan malu untuk menyapa orang lain. Sekarang setelah segalanya berkembang hingga titik ini, yang bisa dilakukan hanyalah bersiap untuk pertempuran yang berkepanjangan. Suara air bergemuruh seperti guntur. Li Qingshan dan Little Ann kembali ke tempat mereka bercocok tanam terakhir kali, di depan air terjun yang tingginya beberapa puluh meter. Mereka berencana untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Karena disebut metode penekanan laut penyuruh, jelas membutuhkan air. Telinga Li Qingshan bergerak-gerak, samar-samar dia bisa mendengar nyanyian. Dia menyipitkan matanya, hanya untuk melihat sosok wanita cantik yang samar-samar terlihat di kabut putih. Dia memunggungi dia, seolah sedang mandi. Saya bisa mengalami pertemuan romantis seperti itu juga. Begitu pemikiran ini terlintas di benak Li Qingshan, dia menganggapnya sangat aneh. Saking kerasnya suara air terjun, bahkan jika orang biasa berteriak pun akan tenggelam oleh suara air tersebut. Namun, nyanyian itu kebetulan seperti jarum, menembus semua kebisingan. Itu sangat jelas. Kekuatan air terjun tersebut begitu besar bahkan ia tidak bisa langsung berdiri di bawah air terjun tersebut. Namun, sosok mungil itu begitu santai hingga dia tampak seperti sedang mandi. Sosok halusnya samar-samar muncul di kabut. Sungguh sangat mempesona. Li Qingshan tidak peduli melihat sesuatu yang tidak senonoh. Dia harus melihat dengan jelas sesuatu yang sangat aneh. Namun, dia ditakdirkan untuk tidak seberuntung itu dengan wanita. Begitu dia melangkah maju, nyanyiannya tiba-tiba berhenti. Gadis itu menoleh ke belakang, memperlihatkan sepasang mata hijau giyok. Dia menghilang ke air terjun. Lonceng peringatan di kepala Li Qingshan berbunyi. Dia melompat maju tanpa mempedulikannya. Saat itulah dia merasakan hembusan angin dari belakang. Dia merasakan beberapa tusukan nyeri yang tajam di punggungnya. Kulitnya yang kebal sebenarnya telah terpotong di udara. Sangat cepat. Saat tubuhnya berada di udara dan hendak terbang ke air terjun, sebuah tangan ramping seperti batu giyok meraih ekor harimaunya dan menariknya dengan kuat. Kembali. Tubuh besar Li Qingshan ditarik kembali dalam sekejap. Tampaknya memiliki banyak fungsi juga memiliki kelemahan. Setelah menoleh untuk melihat siapa orang itu, bahkan dengan tekadnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang yang mencengkeram ekornya dengan kekuatan aneh sebenarnya adalah seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun dengan pakaian hijau. Meskipun dia mengenakan pakaian, sepasang mata hijau giyoknya yang sangat besar bisa terlihat. Tidak diragukan lagi, itu adalah gadis yang baru saja mandi di air terjun. Dia tidak terkejut dengan usia atau kekuatan pihak lain. Sebaliknya, di kepala gadis itu, ada sepasang telinga kucing yang hidup. Ekor kucing hitam bergoyang di belakangnya. Jiwa otaku yang telah terdiam selama bertahun-tahun, pada saat ini, sebenarnya memiliki kecenderungan untuk membuka segel dan bangkit kembali. Jika dia menemui, hal seperti itu ketika dia baru saja pindah ke dunia ini, dia mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Jika perasaan yang diberikan Gu Yan Ying kepadanya adalah bahwa dia cantik seperti fantasi, maka dia manis seperti fantasi. 89. Gadis kucing itu juga sedang melihat Li King Shan. Monster macam apa kamu? Aneh sekali. N kecil melompat dan muncul di belakang gadis kucing itu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah api pembakaran mayat. Tanda bulan sabit putih di dahi gadis kucing itu memancarkan cahaya terang dan menghilangkan nyala darah. Monster macam apa kamu? Gadis kucing itu berubah dari satu tangan menjadi dua, meraih ekor Li King Shan, dan dengan dirinya sebagai porosnya, dia mengayunkan setengah lingkaran dan menghantam N kecil. Li King Shan menggendong Little N dan menghantam dinding batu. Li King Shan menyesuaikan tubuhnya dan menginjak dinding batu, mendarat dengan selamat bersama Little N. Fantasi indahnya menghilang, dan dia menatap gadis kucing itu dengan waspada. Dia kuat, setidaknya sekuat komandan elang merah Wang Pusi. Memikirkan Wang Pusi, dia memikirkan Gu Yan Ying. Apakah ini kucing yang dia cari? Bagaimana ini bisa menjadi hewan peliharaan? Itu jelas merupakan iblis kucing yang menakutkan. Gadis kucing itu tidak menyerang lagi, dia juga tidak tampak marah karena mata-mata Li King Shan. Mata hijaunya berkilat penasaran. Kalian berdua sangat aneh. Li King Shan berkata dengan tenang, apa yang aneh? Gadis kucing itu berkata, kamu juga memiliki wujud manusia. Meong-Meong seharusnya mengalami kesengsaraan surgawi, tetapi Meong ini lemah. Aneh sekali, saya belum pernah mendengar tentang kerangka yang bisa menyemburkan api. Aneh sekali, Li King Shan telah melakukan daemonifikasi. Sosok dan suaranya telah berubah drastis, namun penampilan dan tubuhnya masih kurang lebih seperti manusia. Li King Shan mengibaskan debu di tubuhnya. Kami baru saja lewat, silakan lanjutkan. Tanpa ragu, dia berbalik dan pergi. Meski sedikit enggan, makhluk lucu yang hanya muncul dalam imajinasinya telah muncul di hadapannya. Namun dengan kebijaksanaan dan ketekunan yang besar, ia langsung memadamkan hati otakunya. Dia memutuskan untuk tidak berhubungan dengan setan kucing ini. Itu bukanlah domain yang bisa dia sentuh untuk saat ini. Namun dia segera menyadari betapa menakutkannya seekor kucing, terutama setan kucing, ketika ia penasaran. Berhenti di situ. Kamu ingin pergi setelah melihatku mandi. Gadis kucing itu meraung. Li King Shan segera pergi. Dia berlari secepat yang dia bisa dengan sekuat tenaga. Namun, dia lupa peringatannya. Saat bertemu dengan binatang buas, dia tidak boleh lari, kalau tidak dia pasti akan dikejar. Hutan menyusut dengan cepat, menjadi kabur. Li King Shan tidak berani berhenti sama sekali. Tiba-tiba, bel berbunyi di dekat telinganya. Dia berbalik dan melihat gadis kucing itu mengikuti di belakangnya dengan kecepatan tetap. Lonceng di pinggangnya bergemerincing. Mel? Hahaha, kenapa kamu tidak lari terus? Karena dia tidak bisa berlari lebih cepat darinya, tidak perlu lari lagi. Li King Shan tiba-tiba berhenti dan dengan tenang bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Gadis kucing itu juga berhenti. Mata hijau gioknya berputar seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia mengelilingi Li King Shan, kamu bisa menjadi peliharaanku. Dia berseri-seri dengan gembira, bersikap sangat puas diri. Apa? Li King Shan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Mungkinkah dia lelah menjadi hewan peliharaan, jadi dia berbalik untuk menangkap hewan peliharaan lainnya. Hitam besar, seperti apa nama ini? Gadis kucing itu melompat pelan dan mendarat di atas kepala Li King Shan. Dia meraih salah satu tanduknya dan menyentuh kepala Little N dan berkata, kamu akan dipanggil Little White. Gerakannya sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan. Pikirannya juga sangat cepat. Li King Shan berkata, jangan pikirkan itu. Dia adalah seorang transmigran. Jika dia menjadi hewan peliharaan, dan menjadi hewan peliharaan, itu akan menjadi aib bagi semua transmigran di dunia. Beban di atas kepalanya tiba-tiba bertambah, dan tubuh ringan gadis kucing itu tiba-tiba menjadi seberat gunung tai. Li King Shan ditekan pada satu lutut dan menundukkan kepalanya. Hitam besar, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Gadis kucing itu berkata, jika kamu setuju, akan ada manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan menganiaya kamu. Jika kamu tidak setuju, hehehe, aku tidak keberatan mencicipimu. Sifat ganas iblis itu terlihat jelas. Itu tidak semanis kelihatannya. Li King Shan mencibir dan berkata, apa manfaatnya? Makanan kucing. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah pil bersinar mendarat di mulutnya dan segera berubah menjadi ki spiritual yang melonjak, memenuhi tubuhnya dan hampir meledak. Bahkan dengan tubuh daemonnya yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dia sebenarnya merasa tidak dapat menahan ki spiritual ini. Li King Shan menggunakan metode penanaman mental metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa untuk menyerap dan mengedarkan ki spiritual. Metode penindasan laut penyuruh yang telah berkembang perlahan tiba-tiba membuat lompatan kecil ke depan. Efek dari pil tersebut beberapa kali lebih kuat daripada alkohol spiritual yang direndam dalam ginseng spiritual. Apakah kamu mencuri semua ini dari Tuhanmu? Apa? Aku tidak akan pernah mencuri barang-barang Tuanku. Tuhan memberikan semua ini kepadaku. Aku masih punya lebih banyak lagi. Apa? Kamu tergoda, Meong. Li King Shan pada dasarnya memahami apa yang dimaksud dengan anggur dan daging terbuang percuma. Dia tidak tahu siapa ratu kegelapan itu, tapi dia bahkan memberi makan hewan peliharaannya dengan ramuan spiritual seperti ini. Dia sangat boros. Namun, jika dia benar-benar mendapat bantuan dari begitu banyak ramuan spiritual, dia pasti akan dapat menyelesaikan metode penindasan laut penyuruh segera, memulihkan bentuk manusianya, dan kembali ke dunia manusia. Dia harus mengakui bahwa wortel dan tongkat, wortel dan tongkat, cukup efektif tidak peduli kepada siapa dan kepada siapa digunakan. Yang terpenting, dia tidak punya hak untuk memilih sama sekali. Li King Shan berkata, Apa yang kamu ingin aku lakukan? Gadis kucing itu melakukan backflip dan mendarat dengan lembut di depan Li King Shan. Lebih tepatnya begitu, Meong. Kamu adalah peliharaanku, jadi kamu jelas harus melakukan apapun yang aku ingin kamu lakukan, Meong. Saat ini, aku ingin kamu membawaku keluar dari Provinsi Hijau. Sebagai seekor katak di dalam sumur yang tidak pernah meninggalkan sekitar kota King yang sepanjang hidupnya, Li King Shan langsung terpana dengan ambisi besar ini. Kemana kamu mau pergi? Ke Provinsi Naga. Bagaimana saya sampai di sana? Li King Shan agak bingung. Dan dimanakah Provinsi Naga? Kau bahkan tidak mengetahuinya, Meong. Ikuti pegunungan tanpa batas dan menuju utara. Anda harus melintasi sekitar beberapa ribu gunung. Gadis kucing itu menatap kekejauhan, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sangat jauh. Wajahnya yang lembut dan imut memiliki romantisme dan perubahan-perubahan seperti seorang musafir. Dia tidak lagi ingin menjadi hewan peliharaan siapapun. Dia ingin bebas seperti angin. Li King Shan sebenarnya merasa kaget. Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi, yang kamu maksud adalah selatan. Diam, Tuan. Saya tahu. Gadis kucing itu menjadi marah karena malu dan menendangnya. Li King Shan mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tapi dia masih merasakan tangannya terbakar. Setelah berpikir sejenak, dia memandang gadis kucing itu dan berkata, saya dapat membantu Anda pergi ke Provinsi Naga selama Anda membayar saya dengan pil. Meskipun dia agak khawatir dengan pengejaran Gu Yanying, dia tidak punya ruang untuk menolaknya saat ini. Dia hanya bisa mencari peruntungan di tengah bahaya. Tentu saja aku akan memberimu makan. Oh benar, apa yang dimakan Lil, Whitey? Gadis kucing itu menyebut dirinya sebagai tuannya dengan sangat sadar sebelum mengamati Little N dengan tatapan aneh, seolah-olah dia sedang mencoba menebak apa yang akan dimakan kerangka. Memberi makan, Li King Shan memutuskan untuk mengabaikan kata-kata ini. Juga, aku bukan pelayanmu. Bukan pelayan, hewan peliharaan. Gadis kucing itu mengusap pipi Li King Shan sambil tersenyum. Li King Shan menjadi kaku. Dia menarik napas dalam-dalam. Momo ngomong, ini kontrak kita. Siapa namamu? 90. Li King Shan merasakan kelainannya dan bertanya, N kecil, ada apa? N kecil hanya menggelengkan kepalanya karena bingung. Saat itulah Li King Shan menenangkan diri. Baiklah, Suanyu, beritahu aku sekarang. Mengapa kamu tidak pergi ke Provinsi Naga sendirian? Membawaku hanya akan membuatmu terjatuh. Panggil aku Tuan, aku dikejar, jadi aku harus menutup telingaku. Dan kamu tidak tahu arah. Li King Shan jelas tidak bisa mengatakan itu. Jawabannya tidak mengejutkannya. Tuan Suanyu, Ratu Kegelapan, pasti memiliki otoritas yang besar untuk bisa membuat Gu Yanying mencarikan kucing untuknya. Dia mungkin bukan satu-satunya yang dimobilisasi oleh Gu Yanying. Namun, karena mereka mencari hewan peliharaan dan tidak menangkap penjahat, misi tersebut tampaknya relatif aman. Sekalipun gagal, mereka tidak akan mati. Terlebih lagi, karena kucing itu cukup berani untuk melarikan diri, bukan berarti mereka tidak percaya diri sama sekali. Bagaimanapun, itu layak untuk dipertaruhkan. Li King Shan berkata dengan lugas, Tidak masalah, Suanyu. Namun, menurutku kita harus istirahat sekarang dan membuat rencana yang sangat mudah sebelum berangkat. Dia memiliki kesan mendalam tentang perasaan menakutkan Gu Yanying. Mungkin dia akan melihat ke bawah dari langit kapan saja. Sekarang dia telah menjadi seperti ini, dia bahkan mungkin akan tersingkir begitu dia melihatnya. Pembuluh darah di dahi Suanyu menonjol. Aku bilang itu tuan. Begitukah, Suanyu? Meong, ekor Suanyu tegak. Dia akhirnya meletus. Li King Shan merayakan kecil, yang hendak melawan. Dia membiarkannya menendang dan memukulnya, tapi dia mengertakkan gigi dan menolak melepaskannya. Dia menemukan bahwa meskipun dia sangat cepat, kekuatannya tidak terlalu besar. Dia masih bisa menahan pukulan dan tendangannya. Suanyu melampiaskan amarahnya secara acak, tapi dia tidak bisa memaksakan diri. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak hal yang bisa diandalkan oleh Li King Shan. Dia berkata dengan dingin, ikutlah denganku. Dia membawa Li King Shan kembali ke air terjun. Setelah itu, dia menarik Li King Shan menuju air terjun. Melewati tirai air, Li King Shan menabrak dinding batu. Tepat ketika Li King Shan mengira dia akan menabrak gunung, dinding batu tebal berubah menjadi Fata Morgana dan melewatinya. Sebenarnya ada dunia yang sangat berbeda di dalamnya. Itu adalah gua yang sangat luas. Melihat bekas pahatnya, jelas terlihat baru-baru ini. Sepertinya dia bersembunyi di sini selama periode waktu ini. Tempat yang dipilih Oksen untuk ditanami Li King Shan memang merupakan tempat yang indah. Suanyu mengeluarkan bendera kecil dari belnya. Lonceng kucingnya sebenarnya adalah tas penyimpanan. Apakah kamu Tinkerbell? Li King Shan terperangah. Selain itu, cahaya spiritual bendera kecil itu mengalir dan kemegahan ilahinya tertahan. Itu jelas merupakan artefak spiritual yang sangat langka. Suanyue meletakkan bendera kecil di pintu masuk dan segera menutup gua tersebut. Bahkan tidak ada jejak spirit ki atau demonic ki yang bocor. Lalu, dia mengeluarkan berbagai item dari belnya. Pertama, dia membentangkan sepotong kain tebal yang ditenun dari bulu binatang tak dikenal. Kemudian, dia meletakkan sebuah meja kecil di atasnya. Setelah itu, dia meletakkan peralatan makan indah yang diukir dari gading atau batu biok. Dia jelas memiliki kemampuan untuk melihat di malam hari, namun dia mengeluarkan kaki dian. Di bagian atas kaki dian itu bukanlah nyala api, melainkan mutiara seukuran kepalan tangan. Cahaya berkabut menerangi gua, tapi tidak menyelaukan sama sekali. Akhirnya, dia mengeluarkan pembakar dupa berbentuk bangau bermah kota merah. Aroma aneh perlahan keluar darinya. Semua benda ini mengandung cahaya spiritual. Ketika mutiara bersinar di tubuhnya, sirkulasi spirit ki di tubuhnya meningkat. Dan ketika dia mencium aroma aneh, dia merasa segar dan pikirannya menjadi lebih jernih. Tak satupun dari barang-barang ini bisa diukur dengan seribu emas. Bagaimana ini bisa menjadi hewan peliharaan? Dia bisa dibilang seorang putri. Tidak disangka dia, seorang buronan, sebenarnya bisa bersiap sejauh ini. Ini sungguh terlalu boros. Suan Yue duduk di karpet tebal dan mengeluarkan sepotong ikan seputih salju. Waktunya makan. Dia tidak menggunakan peralatan makan yang sangat bagus. Dia langsung menggali dan membenamkan kepalanya ke dalam makanan. Li Qing San tercengang. Bahkan ikannya pun bersinar dengan cahaya spiritual. Suan Yue meliriknya. Dia berpikir tentang bagaimana dia juga sangat keras kepala di depan guru, namun guru selalu sangat toleran. Dia merasa karena dia telah naik ke level guru, dia harus belajar darinya. Dia berkata dengan tenang, Da Hei, ini untukmu. Dia dengan murah hati memaafkan kesengajaan Li Qing San dan merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Da Hei, tidak bisakah aku mendapatkan nama yang lebih baik? Li Qing San berpikir dalam hati. Namun melihat dia, dia tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Da Hei itu. Dia mengambil sepotong daging dan mulai makan. Begitu dia mulai makan, dia tidak bisa berhenti. Meski ikan ini belum dimasak, rasanya sangat lesat. Itu meleleh di mulutnya dan jelas lebih enak daripada makanan lesat lainnya yang pernah dia makan. Dan, begitu dia memakannya, Daemon Ki-nya akan tumbuh secara bertahap. Itu memiliki efek obat-obatan spiritual. Awalnya, meskipun dia makan seekor rusa, dia tidak akan merasa kenyang, tetapi hari ini, dia hanya makan sepotong ikan dan merasakan perutnya membengkak. Siapakah ratu kegelapan ini? Apakah dia tidak memperlakukanmu dengan baik? Suan Yue meliriknya dengan tatapan meremehkan pada awalnya sebelum berkata dengan penuh kekaguman, tidak ada seorangpun di dunia ini yang memperlakukan Yue R lebih baik daripada yang mulia ratu kegelapan. Dia cantik, mulia, dan berkuasa. Saat aku pertama kali datang di sisinya, aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai dasmon. Dialah yang memberiku begitu banyak pil dan obat-obatan untuk dimakan. Lalu kenapa kamu masih lari? Jangan ganggu aku. Suan Yue melirik Li Qing Shan dengan perasaan tidak senang. Matanya melebar ke ukuran yang menakutkan saat dia bersandar di tangannya. Tapi, orang itu terlalu lekat. Dia selalu memelukku sepanjang hari, bahkan saat aku sedang tidur. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa tahan dengan hal itu? Li Qing Shan berpikir, jika ratu kegelapan benar-benar mulia dan cantik seperti yang dia katakan, maka aku akan sangat gembira. Lalu dia mempelajari Suan Yue. Meski kamu seperti ini, aku bisa menerimanya. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kamu tampaknya memiliki kecerdasan dan tidak sebodoh monster dasmon biasa, tetapi kamu masih tidak dapat memahami emosi yang begitu dalam dan rumit. Kebebasan, apakah kamu mengerti apa itu artinya? Suan Yue berkata pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan Li Qing Shan menjawabnya. Telinga kucingnya bergerak-gerak. Di tengah desahan narsis, Li Qing Shan masih berhasil menemukan informasi yang diinginkannya. Di seluruh Provinsi Hijau, hanya istri gubernur Provinsi Hijau, selir Raja Chulai yang berhak disebut sebagai selir. Kewenangan gubernur Provinsi Hijau mencakup seluruh Provinsi Hijau. Suan Yue telah melarikan diri dari tanah milik gubernur, jadi dia hanya bisa melarikan diri ke provinsi lain. Li Qing Shan mengingat peta Provinsi Hijau. Kediaman gubernur berada di selatan. Mengapa kamu tidak pergi ke selatan? Mengapa kamu malah pergi ke utara? Suan Yue berkata, Apa yang kamu tahu? Provinsi kabut di selatan adalah tanah yang sunyi. Kemana aku harus pergi, Meong? Provinsi Naga adalah tempat yang lebih baik. Disitulah istana kekaisaran berada. Ada pavilion, aula, pakaian, dan makanan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Dasmon Udik seperti Anda. Li Qing Shan berkata, Bahkan jika ada barang-barang itu, tidak ada yang akan memberikannya kepadamu. Apakah kamu pikir kamu adalah seekor panda yang bisa bertahan hidup di dunia ini hanya dengan bertingkah lucu? Terima kasih.